Baik teman-teman semua kita bertemu kembali semoga dalam keadaan sehat semua dan pada video kali ini saya akan mencoba mengupdate terkait dengan kasus Vina dan Eki yang dicerebon dan khususnya pada permohonan PK Sakatatal. Beberapa bulan ini kita ketahui sudah mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di hati kita semua atau di pikiran kita kapan ada putusan permohonan PK terhadap Sakatatal. Apakah putusan terhadap Sakatatal ini nanti akan dikabulkan atau ditolak atau tidak diterima? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab tetapi melalui video ini akan saya coba menyampaikan beberapa informasi penting ya kepada semua. Semoga bermanfaat ya dan semoga cukup terjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran atau hati teman-teman semua. Yang pertama bahwa kita ketahui semua bahwa permohonan PK Sakatatal ini diajukan pada bulan Juli lebih cepat daripada tujuh terpidana lainnya yaitu pada tanggal 8 Juli 2024. Nah kemudian dalam permohonan PK Sakatatal ini memang agak berbeda dengan tujuh terpidana yang lainnya. Kenapa berbeda? Karena Sakatatal ini pertama adalah sudah bebas atau sudah menjalankan pidana penjara selama 8 tahun. Nah kemudian dengan sudah diajukan permohonan PK terhadap Sakatatal, apa kemudian nanti kalau ada putusan PK yang kemudian contohnya ya menguatkan atau justru menambah hukuman, apakah menambah hukuman terhadap Sakatatal terhadap atas putusan permohonan PK. Karena ada beberapa informasi yang kita dapat atau yang rame bahwa mengatakan nanti bisa saja loh putusan permohonan PK itu akan diberatkan hukumannya, akan ditambah hukumannya. Nah pertama yang perlu saya jawab di sini adalah bahwa permohonan PK itu tidak akan menambah hukuman terhadap terdakwa. Tidak akan lebih atau menambah putusan yang pernah ada atau putusan semula. Putusan terhadap putusan judas fakti dan judas juris. Jadi tidak bakalan atau tidak akan ada putusan PK yang akan menambah hukuman terhadap terdakwa. Itu yang pertama. Berikutnya bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa permohonan PK terhadap Sakatatal ini diajukan pada bulan Juli tahun 2024. Kalau kita hitung sudah beberapa bulan. Nah, sebagaimana saya dapat informasi bahwa sudah dilakukan penunjukan terhadap hakim di makam agung. Sudah ada hakim agung yang sudah ditunjuk untuk mengadili dan untuk memutus nanti perkara permohonan PK Sakatatal. Nah, siapakah hakim agung yang ada di makam agung yang memutus perkara Sakatatal itin atau permohonan PK Sakatatal. Dimana yang saya dapatkan bahwa ini ditunjuk oleh ketua makam agung yaitu hakim agung yang mulia Dr. Prim Haryadi SHMH. Dan dimana beliau ini sudah diangkat juga sebagai ketua muda pidana di makam agung RI pada beberapa bulan yang lalu. Malah setelah adanya permohonan PK Sakatatal. Nah, tadi kan Sakatatal bulan Juli 2024 ya permohonan PK-nya. Dan beliau ini diangkat sebagai ketua muda pidana di makam agung RI yaitu pada 12 Agustus 2024. Dan beliau pas banget ditunjuk sebagai hakim yang mengadili dan memutus perkara permohonan Sakatatal ini nanti. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, seperti apa nanti putusan permohonan PK ini? Ciri-cirinya seperti apa sih nanti permohonan PK ini? Nah, pertama teman-teman yang seperti saya sampaikan tadi bahwa putusan permohonan PK atau putusan PK itu tidak pernah lebih dari putusan yang pernah dijatuhkan dalam putusan sebelumnya. Atau tidak boleh ya, tidak boleh menjatuhkan pidana penjara di mana melebihi atau lebih berat dari putusan judas fakti dan judas juris. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kemudian permohonan PK ini kan sudah lama diajukan. Nanti proses pemeriksaan di makam agung oleh hakim itu berapa lama kita menunggunya? Nah, kita kan nggak sabar ya. Masyarakat pasti tidak sabar menunggu putusan PK ini. Nah, di mana sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014 tanggal 13 Desember tahun 2014, proses penanganan peninjauan kembali itu adalah paling lama 250 hari. Jadi, bisa nanti dihitung waktu itu, waktu didaftarkan permohonan PK, kemudian sampai sidang terakhir, nanti dihitungnya adalah pada saat sidang terakhir, kemudian beberapa hari kemudian, panitra, melalui kepanitraan pengadilan negeri Cirebon mengirim, yang mengirim permohonan PK tersebut dengan dilampirkan bukti-bukti, dilampirkan semua apa yang telah diperiksa di pengadilan tingkat pertama, yaitu di pengadilan negeri Cirebon, mulai dari diterima oleh makam agung berkas permohonan PK tersebut, disitulah dihitung 250 harinya, paling lama. Nah, itulah masa tegang waktu yang akan kita tunggu adanya nanti putusan permohonan PK terhadap terdakwa, yang sebelumnya yaitu Sakatatal, dan juga nanti ini juga sama dengan tujuh terpidana lainnya, yaitu Hadi dan kawan-kawan, dan juga Rifaldi dan Eko. Itu sama, prosesnya nanti paling lama 250 hari sejak diterima perkara tersebut oleh makam agung. Nah, seperti apa sih nanti diktum? Nah, ini pertanyaan yang banyak menimbulkan penasaran ya, menimbulkan penasaran ya, ke teman-teman semua atau masyarakat. Saya memberikan bunyinya di putusan PK itu ada empat, ya, ada empat ya. Pertama itu, mengabulkan seluruhnya permohonan PK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya bunyi putusan PK itu, yang kedua adalah mengabulkan sebagian. Jadi, ada beberapa yang nanti tidak dikabulkan, tetapi ada sebagian permohonan itu di dalam PK dikabulkan. Makanya disampaikan, makanya penanti putusannya itu akan berbunyi bahwa mengabulkan sebagian permohonan PK. Nah, berikutnya yang ketiga adalah menolak permohonan PK. Kenapa ditolak permohonan PK? Bisa saja nanti alasannya adalah karena bukti-bukti yang diajukan mungkin justru tidak digolongkan sebagai nofum. Ya kan? Tidak tergolong sebagai nofum, tidak terpenuhi kriteria-kriteria nofum tersebut. Itu salah satunya. Atau alasan yang disampaikan itu tidak dapat merubah putusan-putusan yang sebelumnya. Makanya nanti ada putusan PK itu adalah menolak permohonan PK. Atau bunyi yang terakhir, putusan PK tersebut, atau bahasa hukumnya itu diktum. Putusan PK itu adalah tidak dapat diterima. Apa alasannya tidak dapat diterima? Tidak dapat diterima ini sebenarnya lebih ke formil. Jadi permohonan PK itu tidak boleh dibuat asal-asalan. Harus sesuai dengan aturan hukum. Harus memenuhi ya, sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana didasarkan ya, bersebagaimana ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Formil permohonan PK itu harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar disusun secara sistematis, secara komprehensif, secara jelas, dan kemudian tidak boleh ada kekurangan-kekurangan persyaratan. Nah, kalau nanti ada kekurangan persyaratan, contohnya kekurangan orang, kalau dalam hukum perdata sebenarnya pihaknya kurang, maka disebut sebagai error in persona. Nah, contohnya alasannya itu kabur tidak jelas, jadi tidak terarah gitu. Jadi hakim itu membaca apa maksudnya, jadi bingung diartikan alasannya itu. Sehingga itu juga menjadi alasan bagi hakim itu memutus bahwa permohonan PK ini tidak dapat diterima karena obskur liber. Nah, kalau tidak jelas atau kabur itu disebut dengan obskur liber. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan beberapa hal yang perlu saya sampaikan terhadap permohonan PK atas kasus Vina dan EKI yang di Cirebon ini. Ini masih kita nunggu-nunggu. Dan kita berdoa kepada hakim agung, terutama kepada yang mulia, hakim, yaitu dokter Prim Haryadi SHMH sebagai ketua muda pidana di Mahkamah Agung RI sekaligus kita mengucapkan selamat dan sukses kepada yang mulia hakim agung, dokter Prim Haryadi SHMH sudah diangkat menjadi ketua muda pidana MIRI pada tanggal 12 Agustus 2024. Dan nanti berikutnya akan saya mengupdate jika nanti ada info-info yang terbaru. Semoga bermanfaat buat semuanya dan sehat-sehat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.